Ya itu dia bahwa memang ternyata perkembangan busana muslimah sungguh luar biasa besar dan kalau kita melihat bahwa perputaran uang yang ada dalam industri ini bisa mencapai 1 triliun pada tahun lalu. Dan ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi Anda yang memang menggeluti bisnis ini. Bagi Anda para kaum wanita yang memang senang dengan busana muslimah di mana industri ini bisa sangat menjanjikan. Selain itu berkembangnya para hijabers dari masa ke masa turut mempengaruhi industri busana muslimah. Dan kali ini juga sudah hadir bersama saya salah seorang desainer muda Ayudiyah Andari yang merupakan desainer dengan tema desain orisinil khas dunia khayalan. Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah ini kalau saya menarik nih disini melihat bahwa Mbak ini awalnya dulu ternyata bukan seorang desainer muslimah. Lalu setelah melihat peluang yang ada akhirnya berubah haluan menjadi seorang desainer busana muslimah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Dulu itu waktu pertama kali memutuskan berhenti kerja dan fokus untuk menjadi desainer, memang inspirasi yang ada itu untuk baju-baju busana, adi busana yang kebuka-kebuka gitu ya. Eropa kuno yang kelihatan kulit gitu. Cuma di tahun 2012 saya mulai sadar bahwa saya berkerudung, selayaknya saya juga mendesain busana untuk wanita yang berkerudung. Oh jadi pada saat sudah berhijab baru mulai seperti ada peluang nih? Sebenarnya sudah berhijabnya dari kuliah, cuma baru istilahnya sadar ya, saya berkudung bikin bajunya yang seksi-seksi banget gitu. Harusnya selayaknya aku juga buat busana yang untuk muslimah atau wanita-wanita yang berkerudung. Akhirnya tahun 2012 pertengahan mulai kita meluncurkan redditware, luxury redditwarenya aku itu untuk wanita yang berkerudung gitu. Dan ini Mbak Ayu membawa ya salah satu rancangannya dan kalau bisa dijelaskan sedikit mungkin detail-detailnya ini gaya khasnya kalau saya lihat seperti Victorian, seperti Eropa-Eropa kuno mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini itu koleksi saya keluarkan di Jakarta Fashion Week tahun 2015, tahun lalu. Ini judulnya sendiri Witchery of Mandalika. Witchery of Mandalika. Jadi pesonanya Prinses Mandalika yang ada di Lombok, memang kalau dilihat ini temanya Victorian dan itulah garis desain busana saya. Jadi klasik Eropa kuno, disertai dengan bordiran dan untuk baju-baju adi busana saya suka sekali menggabungkan kain etnik Indonesia dengan budaya Eropa kuno. Dan ini kalau saya lihat nih ya hal yang detailnya ada gambar-gambar bunga ya Mbak? Iya. Memang seperti itu ciri khasnya? Iya memang seperti itu. Dari awal saya keluarin line busana Muslim untuk luxury redditwarenya juga, saya menggunakan pattern bunga mawar. Jadi mawar itu udah nempel di kepala, jadi inspirasinya kemana, gimana juga ngedesain. Mau dari baju adi busana sampai baju redditware, pasti ada bunga mawarnya. Jadi kalau ada bunga mawar ini pasti karya desainnya Mbak Ayudyah. Pengennya nempel di customer juga seperti itu. Di Lady of Rose, Princess of Rose. Iya, The Lady of Rose. Lady of Rose, oke. Lalu bagaimana Mbak melihat trend hijab sekarang ini? Apakah memang betul-betul sedang lagi masa the peak momentnya? Atau memang ini justru kita lagi mengalami penurunan nih? Karena kan trend hijab kalau dilihat sejak 2-3 tahun belakangan ini ya sudah naik ke atas. Saya rasa belum tidak dan semoga tidak mengalami masa penurunan ya. Masih terus naik, teman-teman saya yang belum berkerudung juga makin banyak, yang sudah berkerudung karena melihat variasi busananya itu banyak. Jadi mereka nggak takut untuk mencoba, lalu akhirnya merasa nyaman, dan kemudian benar-benar mengaplikasikannya dari hari ke hari. Untuk trendnya sendiri, awal-awal memang ketika pertama kali booming agak ribet bajunya, dan sekarang mulai ke simple dan lebih modest, lebih anggun. Dan Mbak sendiri masih tetap mendesain untuk busana yang maksudnya busana normal seperti biasa, yang bukan non-muslim. Untuk yang tidak muslim maksudnya ya, yang tidak tertutup. Kalau untuk ready to wear, yang sudah siap untuk dibeli di toko, saya tidak mendesain sama sekali. Yang saya jual, siap untuk dibeli itu benar-benar busana muslim aja. Tapi untuk loyal customer yang dari awal saya berkarir itu, sudah memesan baju saya, ya ada yang beberapa. Jadi made by order masih ada dari loyal customer untuk busana-busana kayak kebaya, gaun-gaun pesta, seperti itu. Dan Mbak merasa tertolong gak dengan banyaknya anak-anak muda nih yang sudah sadar untuk berhijab? Kalau dulu kan, zaman dulu mungkin orang-orang tua ya, so cold yang sudah sadar berhijab. Tapi sekarang generasi muda dari early 17, 18 tuh mereka sudah ada keinginan untuk berhijab. Saya malah merasa desainer-desainer busana muslim yang pertama-pertama itu yang menolong anak-anak ini untuk lebih cepat mengambil keputusan untuk berkerudung. Kalau aja misalnya teman-teman saya dari hijab berkomuniti, termasuk awal foundernya itu Dian Pelangi dan kawan-kawan, tidak menghebohkan nih, menghappeningkan nih busana muslim yang ngetrend seperti ini, mungkin teman-teman yang masih kecil itu mengambil keputusan untuk berhijab itu masih mikir-mikir. Karena aduh, enggak keren, aduh orang tua gitu kan. Kalau sekarang kan aduh, bagus-bagus berhijab itu enggak kuno kok, jadi mereka lebih gampang. Jadi bisa berdakwah juga ya. Iya. Oke sekarang bicara tentang omset mbak, bagaimana omset di bulan Ramadan, meningkatkah? Meningkat, tiga kali lipat. Tiga kali lipat. Alhamdulillah, iya. Kisi-kisinya, angkanya? Adalah, Alhamdulillah. Oke, terakhir mungkin mbak Ayu bisa jelaskan untuk pemirsa tentunya yang ingin berhijab gitu ya, untuk mungkin tips dan triks padu padan berhijab yang tentunya trendy, tapi tetap sesuai dengan syariah. Mungkin misalnya nih, pengen kelihatannya itu tetap anggun, tapi enggak mau ribet pakai roks, misalnya jeans bisa mencoba seperti yang saya pakai, ini kayak abaya panjang, kemudian digabung dengan jeans, biar kelihatannya makin trendy tinggal tambahin beltnya di tengah-tengah seperti ini. Jadi tidak ngepas badan, jadi masih trendy dan enggak terlihat seperti orang tua. Gabungin warna-warna yang seger seperti pink sama dusty blue, jadi kelihatannya itu tetap fresh. Jadi tetap trendy, tetapi tetap sesuai dengan syariah, yaitu tidak transparan, kemudian tidak ketat, dan tidak membentuk lekuk badan. Baik, terima kasih banyak mbak Ayudia. Sama-sama. Semoga bisa terus berkarya dan menginspirasi para kaum wanita muslimah Indonesia. Baik, itulah Mirsa bahwa tren hijab memang betul-betul menjadi sebuah peluang bagi Anda yang ingin berbisnis di usaha ini. Karena memang tren hijab dalam 2-3 tahun belakangan ini betul-betul menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Karena pada dasarnya memang hijab adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimah. Dan setiap wanita muslimah yang telah melewati masa akil balik atau dewasa wajib menutup auratnya. Dan ihal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya adalah, katakanlah kepada istri-istrimu wahai nabi, dan anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan dari ayat ini sangat-sangat jelas bahwa hijab adalah sebuah kewajiban dan berfungsi untuk melindungi kaum perempuan agar tidak diganggu dan mereka lebih dikenal sebagai kaum muslim. Selain itu hal yang menarik adalah dewasa ini, seperti dalam talk show tadi kita sudah menyebutkan bahwa banyak sekali generasi muda yang sudah sangat ingin berhijab. Dan ini berbeda dibanding masa lalu di mana kaum tua yang lebih mau dominasi. Dan ini tentunya menjadikan industri busana muslimah berkembang dengan sangat pesat dan berbagai macam peluang menanti Anda. Dan bahwa bisnis peluang dalam industri ini betul-betul masih dalam terbuka lebar. Dan tentunya bisnis yang harus dijalankan pun harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Demikian muslim corner kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.